Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan tanaman Hormon ini adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia Hormon tumbuhan atau fitohormon ini selanjutnya dikenal dengan nama Z pengatur tumbuh Z pengatur tumbuh atau ZPT memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman Saat ini dikenal 5 kelompok utama ZPT yaitu auksin, sitokinin, gibirelin, etilena, dan asam absisat Auxin, sitokinin, dan gibirelin bersifat positif bagi pertumbuhan tanaman pada konsentrasi fisiologis Ada pun etilena dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan Dan asam absisat merupakan penghambat atau inhibitor pertumbuhan Sebenarnya di dalam tanaman sudah ada hormonnya Tetapi kita perlu menambahkannya dengan memberikan hormon Yaitu Z pengatur tumbuh atau Z perangsang tumbuh agar tanaman kita jauh lebih subur dan lebih sehat Nah teman-teman hari ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk membuat ZPT atau Z mengatur tumbuh atau Z perangsang tumbuh untuk semua tanaman Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya ikuti terus ya Jangan di skip-skip biar gak gagal paham Dan sebelum kita mulai Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Yang udah subscribe makasih banyak Assalamualaikum Halo semuanya Ketemu lagi sama aku Rere Pandawi Teman-teman apa kabarnya hari ini Semoga sehat semuanya ya Nah teman-teman seperti yang aku bilang di awal Kalau kita akan membuat ZPT Nah kita akan memakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita Ini kita pakai kecambah Kecambah atau tauki ini mengandung hormon auksin Auksin merupakan ZPT yang berperan dalam perpanjangan sel pucuk atau tunas tanaman Selain memacu pemanjangan sel yang menyebabkan pemanjangan batang dan akar Peranan auksin lainnya adalah kombinasi auksin dan gibrelin Memacu perkembangan jaringan pembuluh dan mendorong pembelan sel pada kambium pembuluh Sehingga mendukung pertumbuhan diameter batang Biasanya hormon auksin dipakai dalam proses pencangkokan Ataupun stack ya Jadi intinya kalau ingin menumbuhkan akar dan pucuk tanaman Kita memakai hormon auksin Bahan selanjutnya kita pakai adalah bonggol pisang Teman-teman juga bisa pakai batang pisang ya Oke kita langsung mulai pembuatannya ya Kita haluskan bonggol pisang dulu Pakai alat penumbuh seperti ini Kalau teman-teman tidak punya alat seperti ini bisa di blender ya Bonggol pisang ini mengandung hormon sitokinin ya teman-teman Hormon sitokinin ini berperan dalam pembelahan sel Golongan sitokinin ini sesuai namanya merangsang atau terlipat dalam pembelahan sel Sitokinin ini berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar Mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum Mendorong perkecambahan dan menunda penuaan Set pengatur tumbuh ini juga dapat memperbaiki tanaman yang rusak ya Membantu pertumbuhan akar batang dan juga buah Tapi tidak harus diberikan pada tanaman yang sakit ya Untuk tanaman yang sihat juga bisa Karena ini dapat menyuburkan tanaman Sekarang kita masukkan kecambah Kita haluskan juga kecambahnya ya Kecambah ini tadi mengandung auksin ya teman-teman Nah kalau teman-teman tidak ada kecambah atau ketauke Teman-teman bisa pakai urin sapi, urin kambing, atau urin kelinci ya Juga bisa pakai bawang merah atau tomat Yang sama-sama memiliki kandungan hormon auksin ya Ini juga sama kita tumbuk sampai halus ya Sebenarnya tumbuk kayak gini tuh lebih capek ya teman-teman Tapi karena saya malas pakai blender ini Jadi saya tumbuk aja Kalau teman-teman mau cepat silahkan pakai blender ya Tidak apa-apa lebih cepat langsung di blender semua bahannya Bahan selanjutnya kita pakai repung ya Repung ini mengandung hormon giberelin Hormon giberelin ini merupakan pengontrol pertumbuhan pada seluruh bagian tanaman Termasuk juga merangsang proses perkecambahan Sebagian besar giberelin berpengaruh terhadap pertumbuhan batang tanaman Pengaturan pemanjangan batang bunga dan buah Dapat memecah durmansi biji Kita tumbuk juga sampai halus ya Teman-teman kalau nggak ada repung bisa pakai jagung manis Yang apa jagung baby yang kecil itu juga bisa ya Atau bisa pakai bawang merah juga Bawang merah itu juga mengandung giberelin bisa Pakai enceng gondok juga bisa Ekstrak tomat juga bisa Giberelin ini juga memiliki fungsi merangsang Pembentukan bunga buah dan bulir Memperbesar ukuran buah dan umi-umian Juga membantu pembentukan buah tanpa biji Nah hormon giberelin ini Dulu itu ditemukan oleh Kurosawa di Jepang ya Kalau nggak salah pada tahun 1926 Dimana jenis giberelin itu Biasanya kita kenal dengan nama GA1, GA2, GA3, GA4, GA7, GA9 Terus diantara jenis giberelin tadi itu GA3 yang paling mudah didapat dan paling banyak digunakan Nah ini sudah selesai kita tumbuk Kita taruh di wadah ya Kemudian kita akan tambahkan dengan bahan lainnya Yaitu air kelapa Air kelapa selain mengandung mineral dan juga glukosa Dia ini juga mengandung hormon auksin ya Nah kita masukkan air kelapanya Kita campur jadi satu Ini kayaknya wadahnya kekecilan ya teman-teman Nanti kita carikan wadah yang lebih besar Bahan selanjutnya kita masukkan gula merah Nah ini gula merahnya aku cairkan dengan sedikit air kelapa ya teman-teman Kalau teman-teman nggak ada gula merah silahkan pakai gula putih atau molase Kita campurkan jadi satu ya Kita aduk jadi satu ya Biar homogen Teman-teman nanti kalau rutin pengaplikasian dengan ZPT ini Tanaman kita ini akan tumbuh sehat ya Jauh dari penyakit ya biasanya Kemudian kalau teman-teman punya tanaman cabai yang kerdil atau keriting Bisa pakai ZPT ini agar kembali tumbuh subur Nah bahan selanjutnya kita pakai mol ya Ini saya pakai mol tape ya teman-teman Untuk pembuatan mol tape nanti aku cantumkan di link deskripsi ya Teman-teman bisa pakai mol tape, mol buah ataupun mol nasi Kalau teman-teman mau pakai EM4 seperti ini juga bisa ya Bebas atau teman-teman mau pakai yakul juga boleh Kita takar dulu ya molnya Kemudian kita masukkan jadi satu Dan Kita aduk lagi ya Ini memang wadahnya kekecilan ya teman-teman Tadi salah ngambil tempat Gak apa-apa nanti habis ini kita Bindahkan aja ya Oh ya nanti setelah ini kita fermentasikan Selama satu sampai dua minggu ya Jangan lupa selama proses fermentasi Simpan di tempat yang teduh Jauh dari paparan sinar matahari ya Kalau teman-teman mau pakai botol Bisa dialirkan ke selang Biar tidak meledak Jangan lupa dibuka tutupnya setiap hari Kalau pakai toples seperti ini Kalau pakai botol ya dibuter setiap hari Maaf ya teman-teman Ini tadi tempatnya terlalu kecil Jadi aku pindahkan aja ke botol ya Biar proses fermentasinya berjalan lancar Kita kocok sebentar ya Biar tercampur rata Biar homogen Nah ini dia hasil set PT kita Seperti ini ya Jangan lupa selama fermentasi Dibuka tutup setiap hari atau dibuter ya Kalau teman-teman mau aman Pakai selang seperti ini aja Atau teman-teman pakai balon ya Kemarin ada yang komen di videoku Lebih praktis pakai balon Katanya saya belum pernah nyoba sih yang pakai balon Tapi kalau teman-teman mau nyoba pakai balon Silahkan ya Jadi ditutup pakai balon Kalau pakai selang seperti ini Lebih aman ya Tidak khawatir meledak Jadi gas yang keluar pada proses fermentasi Nanti dialirkan dari selang Masuk ke botol kecil ini Silahkan ya Mau coba pakai balon Silahkan bebas ya Nah ini hasilnya ya teman-teman Kita fermentasikan selama 1-2 minggu Dan untuk pengaplikasiannya nanti Dosisnya kita pakai 10 ml per 1 liter air Untuk spray ya Kalau untuk dikocor 20 ml per 1 liter air Untuk hari ini Saya tidak praktek pengaplikasiannya ya Insya Allah Praktek pengaplikasiannya Di video selanjutnya ya Oke teman-teman Sampai di sini video kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe And share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax